Nah, yang keempat ini sudah lahir juga di Kupa. Masa, siapa? Bapak? Bapak saya lah. Bapak mau asat? Asat, asat. Asat, 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 asat. Hutan, 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 ketemu rumah lagi, baru mau mere gitu. Nah, Surabaya malang. Rumah, 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 rumah. Tiba-tiba malang. Loh, kok tidak ada hutan? Sebetulah kok orang Jawa bikin rumah sepanjang hutan? Ngomongnya lucu Lucu aja Kayak dia tuh Bang pinjam kereta bang Pinjam keretamu bang Nah itu tuh Menurut saya lucu Karena Kan itu motor Itu motor Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tau Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini Apalah ini Lama kali ditungguin Biar ada Asap Kalau di kampung Asap Tapi kalau batak jadi asap Ada asap Lama kali kok ya Dari kemarin Ari udah Udah mamat udah kau yang datang-datang Sibuk kali Memang terlata aja Tidak Karena si Bende sibuk syuting anjil kenap Apa urusannya? Urusannya udah kami aman-aman aja Kami baru membangun syuting Kami yang walaupun dia sibuk Kan kami tetep jalan syutingnya Kalian kok tidak setia kawan gitu Kayak mana? Kawan gak bisa syuting Kok kalian syuting sendiri? Iya bisa Kau harusnya bukan tanggal ini kan datang Kau membatalkan tiba-tiba Harusnya tanggal 25 Saya kan udah ke Malang Tanggal 25 Kenapa? Kau bisa gak tau tanggalmu berangkat Coba bang Biar kau tau ini semua udah stand by Di tanggal 25 nih Kameran Iya bang ya? Iya Iya Tanggal 25 nih gak pulang Mau bang Senternya tuh udah berangkat Yaudah untuk menebus kesalahanmu Nyanyi kok Bang Jangan lagu itu Saya nih Abdur Sianipar Tadi bukan itu Tadi bukan itu Berarti Nashtion Satu lagi apa? Panjaitan Yang mana aja Pokoknya marga saya Boleh Kok bisa Matarombo Matarombo di jalan Apalagi lagu Martarombo yang kau tau? Matarombo Butep tau gak? Jidak tau Masa? Butep Itu doang Sik-sik-sik Batumanika Sik-sik Batumanika Itu di upacara dulu kami mau nyanyi Upacara? Upacara di Kupang? Iya kan Upacara bendera itu Selain lagu wajib nasional Lagu daerah? Ada lagu daerah Coba nyanyikan sedikit Sik-sik Batumanika Sik-sik Bukan itu yang saya suka Apa? Pulau Samosir Pulau Samosir Maragam Yang kayak si Batumanikam Si Batumanikam Si Batumanikam Sik-sik-sik Batumanikam Di Perjogit Ini Soat gitu loh 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 Oh ini Sinanggartulo Sinanggartulo Ya itu dia Sinanggartulo Tulo Atulo Cuman gitu doang saya tau Ya udah Saya kan paduan suara bagian Manggap-manggap doang Suara tidak keluar Ya bukan paduan suara itu Paduan mangap namanya Biar lengkap aja Nenggotanya Ya udah kita nyanyi lagu Timur aja berarti Lagu Timur Oke Copo-copo 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 boleh Main kan musiknya Boleh Saya tadi mau pikir lagu lain Cuman gak tau Dari gitaris bingung Ini nih Apa tuh Kejut Kejut gak Gimana Kejut gak Si Gimana Kagung loh Sama kami Kejut gak Ini Ini panjang Jadinya nih Tapi kalau Kau yang melakukan itu Itu tidak kesuara Coba Coba ya kan Ada suara Ada Suara itu Enggak suara Suara kita gak ada Eh kok ada orang S2 Ditolol-itololin ya S2 matematika Begini layak komedi ya Komedi Komedi Saya itu pikir Belum 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 Banyakan dulu Mainkan Musi Harus angkat pertama nih Harus ada yang angkat pertama Angkat Yo Balenggang patah patah Ngan nape goyang Pica Pica Ngan nape boy Pocok Pocok Cuma ngana yang kita cinta Cuma ngana yang kita sayang Cuma ngana yang bikin pusing Ngana bilang kita ngan sayang Rasa hati ini melayang Rasa hati ini melayang Cuma ngana yang kita sayang 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 Pocok Cuma ngana yang kita sayang Cuma ngana yang kita sayang Cuma ngana yang kita sayang Epo 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 sendiri Selamat datang di podcast Berizik Bersambung Bersambung Bercanda isinya musik Beda Beda ini paham ini paham mau under agak lain ya mau gak kita fasilitasi pembagiannya 9555 9555 jadi 150% 9555 yaudah kalau kalian mau 5% abang ujok dong pasukan bermarga Abdur Arsyad karena dia S2 Matematika mending kita main game ayo ayo apa namanya ya 7 ayam jadi kita berhitung dengan cepat 1,2,3,4,5,6 pas 7 jangan bilang 7 tapi ayam tapi selanjutnya kalau 1,2 turun jadi 6 jadi gini secara penjelasan sederhananya ronde 1 ayam itu diangkat 7 ronde 2 ayam itu diangkat 6 berturunkan seterusnya turun terus yang gagal keluar dari permainan yang gagal yang salah tidak bisa itu lagi kita lihat siapa paling goblok pertama yang menang yang menang kan tinggal 1 orang kita nanti berempat menyembah bang jago kalau contoh itu langsung langsung aja eh contoh dan gak boleh mikir ya gak boleh pelan langsung 1,2,3,4,5,6 ayam 1,2,3,4,5,6 ayam oke gitu ya ayam 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 iya dari siapa dimulai dari siapa siapa nomor 1 gak bisa gitu dimulai dari 1,2,3,4,5,6 ayam 1,2,3,4,5 ayam 1 sabar sabar kalau kita lanjut ayam jadi berapa ditunjuk tetap tetap ditunjukkan 6 iya dari ulang dari 1 lagi kalau ada yang gagal kayak gini ayam jadi dari 7 lagi mulai dari siapa 1,2,3,4,5,6 ayam 1,2,3 jangan kau gini ya enggak jadi ayam 1,2,3,4,5,6 ayam 1,2,3,4,5 ayam 7 2,3,4 ayam 5 ayam ayo tinggal berdikkat 1 permainan ayo cepat 1,2,3,4,5 ayam 1,2,3,4 ayam 7 1,2,3,4 ayam 5 ayam 5 5 5 salah teman-teman jangan pakai urat ya ayo 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 kemeng coba main game dasarnya happen ya lucu sekali 1,2,3,4,5,6 ayo 1,2,3,4,5,6 ayo 7 1,2,3,4,5 ayo 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 Oke, otak kini saya berjalan dengan baik, oke itu pahlawan, aku ambil minumnya aus Gak ada ini, berarti hari ini, oh sponsor, sponsor, minum, minum, nanti belum kayaknya, belum, nanti biasanya kan turun dulu dari plus 26 baru kesini Oh, betul, makanya posisi dia di atas, eh, Oki kan hari ini pahlawan, tapi pahlawan yang sebenarnya perlu tanda jasa Bridging, bridgingnya begitu, orang mau promo, satu-satunya bintang, kamu yang ngambil kue duluan selain aku, selain aku, begitu taruh diambil Nanti dulu bang, dah ambil, kan saya mandi ya, 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 satu-satunya untuk pertama, ada yang mudahnya ngambil di luang Yang namanya tamu Bang, pahlawan perlu tanda jasa, apa bang, awal mulanya, kan biasa Yos, yos Yang biasa kita denger kan, pahlawan Biasa memiliki Bang, biasa pahlawan tanda jasa Eh, kamu kok sibukkan, nanti aja promo Nanti aja promo Lama ngobrolnya Siapa itu? Gak usah kita distrak orang lain Namanya kan manusia, hidup Eh, ini Satu Gak usah Ayam, di ayam Di ayam Seperti tau, di jalan Ayam Gak usah angkat jajah mani Rupanya dari tadi disitu minta diajak Biar ad, dia ucap apa ribu-ribu tadi ya Abdur Arsyad, bang kau lahir dimana sebenernya? Di Kupang Kok lahir Kupang bang? Kok pernah main bola di Kupang? Kupang belum pernah Gak ada timnya Kupang Lama Kera kalau lah Di Kupang, asalnya Lama Kera? Alma Kera Lama Kera Makanya Twitternya dulu anak Lama Kera Anak Lama Kera Lama Kera itu dimana? Di Flores Timur Dia ada pulau namanya Pulau Solor Desa paling ujung dari Pulau Solor ini Ujung timurnya ada namanya Lama Kera Itu tempat lahirmu? Tempat asal orang tua Asal orang tua Lahirnya? Di Kupang Orang tua sudah merantau Ke ibu kota provinsi Saya lahirlah disitu Kupang itu adi arki ya? Alor Alor beda lagi? Epi Epi Kupang Oh Epi Kupang Epi Rambut juga? Kepang Sampai Jangan tekan juga Kok Santai aja nampasih? Ini enggak masak Apa ya piko rambut? Repa Rambut juga Rambut dikepak tahu nggak? udah gak bisa lagi bercanda-bercanda kayak gini tidak saya agak lola kalau yang gitu-gitu loading lama masih terasa banget ya sering syuting TV ya Bang Kupang itu sebesar mana berapa kacamatan berapa provinsi ada lapangan merdeka Kupang itu berapa kacamatan berapa provinsi tapi serius ada lapangan merdeka ada namanya lapangan merdeka di sini juga ada di Medan digunakan di Bandung nggak ada Bandung nggak ada nggak sih mereka lupa tapi mereka apa eh lapangan merdeka tuh setiap kota ada ya Oh saya baru tahu karena di Malang nggak ada lapangan merdeka di Tegalaga adalah tapi bukan lapangan merdeka bukan di Medan eh di Bandung tuh gak sih punya lah lapangan merdeka kalau di Medan itu lapangan iya lapangan gak sih ibu itu ya memang gak sih ibu ada depan-depan kantor gubernur tidak lapangan bola Oh ini lapangan merdeka nggak harus lapangan bola jadi kalau di Kupang lapangan bola bukan stadion lapangan bola pokoknya jadi di kota itu dibilang lapangan merdeka karena biasanya upacara 17 Agustus di lapangan di kota dibilang lapangan merdeka di Kupang di situ upacara ada juga yang upacara di situ tapi tiang benderanya di luar lapangan bolanya tidak mungkin lah ada di situ orang main bola tapi di Bandung ya di Bandung itu dulu tuh jadi tempat main lapangan bola cuman udah nggak boleh lagi dirapikan jadi cuma tempat upacara iya kalau di Kupang lapangan mereka tuh lapangan bola bentar kalau kita menyamakan persepsi Kupang ini disebelah mana-mana sih di peta itu Kupang itu kan NTT itu ada empat pulau besar ada pulau timur pulau timur yang dia nyambung sama Timor Leste oke yang dibagi dua kan iya makanya namanya Timur Timur ya Timur bagian timur nah itulah Timur Leste Oke Timur bagian timur itulah Timur Leste ya tim-tim kan dulu mereka provinsi timur-timur mereka ini kemudian tim sel ah dimur selatan bukan Selatan Leste berarti ah udah udah nggak usah kita ajak ngobrol aja di tim les ayam ayam ada tujunya disana ini pulau timur habis itu pulau Flores 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 yang ujung baratnya Labuan Bajo ujung timurnya Flores Timur larantuka Oke baru ada lagi pulau Sumba tempat syuting suksesinya Oh itu Sumba ada lagi satu pulau lagi pulau Alor tempatnya sih adiarkia itu di Kupang semua ini empat pulau besar tapi pulau-pulau kecilnya juga banyak pulau komodo pulau rote pulau sabu pulau sabu pulau sabu-sabu ada sabu-sabu 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 yang sana ngeliri gitu gila pulau sabu-sabu yang legal Bukannya dia urus judi doang nggak usah cerita lah kita nggak usah cerita soal itu ya kita nggak usah cerita soal itu ya nggak usah cerita soal itu Bang berarti sudah ketok balu ya belum ya umur hidup ya Bang berarti berarti secara yang ini Bang kalau katanya beda daerah beda bahasa itu betul-betul hanya beda kayak beda keselamatan dikit aja betul-betul kayak Pulau Flores itu kemarin yang cerita Prisca ya Prisca ya Prisca bilang begitu betul Pulau Flores ini kami ujung sini Larentuka ujung timur pindah kabupaten sedikit masih satu daratan nih pindah kabupaten ke Momere sudah beda bahasa Prisca kan di Ende Momere ke Ende nah di Ende juga sudah beda bahasa bedanya beda banget maksudnya halonya aja udah beda gitu Iya masih ada irisan tidak tidak ada irisan pokoknya dia kalau sudah ngomong bahasa Ende ya saya tidak paham sama sekali dia ngomong apa mau mereh dagala kota itu saya tidak tahu artinya apa itu bahasa mana bahasa mau mereh Oh itu bahasa gale dagale kota ini dagale itu apa sih tidak tahu tuh Oke kamu larang tukar beda udah bahasanya beda-beda kalau kami bahasa lama holot namanya lama bahasanya no bahasa lama nama holot coba ngomong sedikit perkenalan perkenalan nama saya narang goe abdur narang goe abdur biasa gue itu kream majang goe ini Oh agak Jakarta gitu ya loh goe 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 itu saya beda kalau padahal kalau saya gua ya disini goe disana goe goa goe aku pernah lihat telponan nama mamanya gitu pakai bahasa gitu kan terus asingkali bahasanya kayak nggak kayak timur gitu kami kan sebenarnya dari Mars 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 Jawa ya kami datangin sama Elon Elon mas akhirnya datangin sama Perindu kadang-kadang Mars Perindu kalau pulang kampung yang biasa di video di depan rumah ada pantai itu Kupang atau Larentuka kalau Kupang sudah kota di Larentuka? di Larentuka? di provinsi kakek? iya kakek nenek? kakek nenek sudah tidak ada iya maksudnya dulu asalnya oh dulu asalnya di Lama Kera sana oh jadi kalau kayak apa berarti? kalau lebaran kau pulang ke Larentuka? iya jadi saya lebaran saya kami semua tuh lebaran di Lama Kera Larentuka ini siapa? Larentuka ini ibu kota Kabupaten Flores Timur iya nah itu orang tua juga jadi dulu setelah saya lahir jadi panjang sekali jadi cerita sejarahnya ini sejarah hidup saya ini jadi dulu aku nggak usah kalau sejarah hidup sejarah Larentuka saya tidak tahu lah sejarah Larentuka nggak tahu dia tahu tapi dikit-dikit kalau dulu waktu saya lahir orang tua itu merantau ke Kupang Bapak saya itu setelah SD di Lama Kera SMP setara SMPnya itu diambil di Kupang oke karena Lama Kera pada waktu itu belum ada belum ada tuh sudah ada terbatas jadi dia merantau lah ke Kupang untuk sekolah SMP dan sekolah SMA SR SR bukan SMA ya sekolah bapaknya VT Rang Eh Pak SPG 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 skolah pendidikan guru terus habis itu beliau kerjalah di Dinas Pendidikan OPNS ya Sembari dia kuliah ambil ambil dokter Andus nya di Universitas Nusa Cendana di Kupa dokter Andus nah ibu saya selesai sekolah SPG dia jadi guru oke nah disitulah saya lahir Oh bukan nikah dulu, gak kerja di matahari ibu? Sekolah pendidikan guru ini bukan sales formation girl Gak harus di matahari, carepur juga ada Dan belum ada juga pada waktu itu kayaknya, matahari sudah ada belum ya? Sudah ada dari dulu, dari dulu ya di cepat Betul ya, di kitab kejadian ya ada ya Betul, di hari ketujuh kalau tidak salah Hari ketujuh istirahat Day off Oh makanya Misa Day off, soalnya 6-1 sistemnya 6-1 Kalau syuting kan 5-1 7 ayam Ayo aku mau cerita dulu nih Terus, jumpa mereka di sana, di laran tukar Tidak, nikah lah di Kupang Punya anak, sampai anak ketiga lah saya lah Lain di Kupang Dari kami berlima, saya anak ketiga Anak pertama siapa namanya? Anak pertama Arifin Arsyad namanya Dua Abdurrahman Arsyad Abdurrahman Arsyad Yang ketiga? Abdurrahim Arsyad Oh ada rahimnya Kok kembar? Tidak Memang namanya aja mirip Oh beda di Rahman dan Rahim aja? Anak kedua? Anak empat? Anak keempat? Bukhori kan Lagian nggak bisa juga Natal sekarang, orang udah lewat kok Ya kan lagi ada Tahu nih, jadi dia nggak Natal lagi? Karena udah tahun lalu Tahun depan, nanti tanggal 25 Desember Nah baru bisa Natal lagi Tau nggak dia kenapa nggak Natalan? Kenapa? Karena kalau pas Natal libur, jadi dia nggak mau Natalan Hari libur bos Tanggal Merah Tanggal Merah Tanggal Merah Tanggal Merah Bingung tuh Bingung Kita kenapa ya? Hari libur kok mau sholat id ya? Maksudnya kan libur Kan libur gen Kan libur gen Iya Nibur kan sholat juhur juga Sholat subuh juga Nggak ada libur kan? Tapi kan itu libur Ya udah terserabang lah Kalau mau sholat Sholat nggak Hari ketujuh Tuhan istirahat lu? Iya Ini sekarang Nah Kupang Lahir lah Anak pertama lahir di Kupang Kami berempat lahir di Kupang Anak satu sampai empat lahir di Kupang Yang keempat siapa namanya tadi? Rahmi Indrawati Arsyad Cewek berarti Cewek Yang kelima? Nur Amalia Arsyad Oh cewek Cewek juga Nah yang keempat ini sudah Lahir juga di Kupang Oke Siapa anak bapak? Bapak saya lah Bapak mau Arsyad? Bapak saya Arsyad 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 Coba ngomong Arsyad Ewin Ewin Ngapain Ngapain Erwin Nama bapakku Winaryono Yono Yono Ya Yono Kalimantan Winaryono Winaryono Yes Winaryono Yes Win 100 Menang 100 berarti Dijelaskan Menolong Jadi bagus Tetap Tetap aja Oke Sampai anak keempat kan? Ya coba Saya harus cerita lah coba Kenapa Anak kelima gak di Kupang? Kan belum hamil Ibu saya kan belum hamil Itu jawaban deh ya Nggak Maksudnya kan 1 sampai 4 Lahir di Kupang Kenapa anak kelima gak dipen nomornya Karena di Kupang Dan belum hamil Ketika hamil dimana? Sudah di larang tukang Nah itu dia jawaban Pensiun Tidak Jadi Sudah sampai anak keempat kan? Oke Bapak saya dipindah tugaskan Oh Ke larang tukang Ke larang tukang Oke Oke Berarti dari Kupang yang kota lumayan besar Ibu kota provinsi Ke kabupaten Kabupaten Oke Provinsinya apa? NTT ya? NTT Nanti Tuhan Tolong NTT Nanti Tuhan Bantu Nanti Tuhan Bantu NTT 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 Jadi dipindah tugaskan Dipindah tugaskan Kamu berapa tuh bang? 11 bulan Oh Oke Kan anak keempat lahir udah Beluk Anak kan anak keempat lahir Oh iya Pokok 11 bulan Iya jadi Kau berarti ke mamamu langsung isi lagi Iya Jadi kami Kami berempat ini Kebudet Iya Hiburan tidak ada kan dulu Prenian cuma 2 bulan? Iya Kan tidak ada hiburan Lampu masih lampu pelita Masa mamamu baru gini Keletek-keletek Jadi lagi Buat istirahat Kalau akhir tahun berapa? 88 Adikmu yang Yang perempuan 89 89 Oh Tapi gak sampai setahun Sampai setahun Iya iya Gak sampai setahun Gak sampai setahun Saya April Saya ulang tahun April Dia Maret Ya iya 11 9 11 11 Eh dia Maret ke apa ya? Eh Eh Mungkin Juni apa Juli Eh tahun-tahun lah ya Iya 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 Berangkat lah mereka ke landukan Ok saya kemudian ditinggal lah sama kakek dan nenek Di Kupa Kupa hooked Alasannya karena Pendidikan lebih baik di Kupa Bukan Baru 11 9 baru 11 9 Baru 11 kakek dan nenek saya merasa Kasian juga ini Arsyat ini anak banyak 4 orang mereka berdua, suami istri kerja lagi nah maksudnya dari pilihan 4 orang anak umur yang paling muda kan anak keempat yang masih membutuhkan ASI, yang masih ribet ngurusnya, 1, 2, 3 ini kenapa enggak diantara ini yang tinggal kenapa yang keempat ini malah yang ditinggal kan saya yang tinggal enggak, maksudnya kenapa enggak 1, 2, 3 ini dipilih untuk tinggal, yang 4 ini yang mengurus belakangnya dibawa ke laran tukar oh kenapa hanya dia sendiri kalau tiga-tiga ditinggal, kasihan juga salah satunya ya itulah saya, dia anak ketiga dia anak ketiga 1, 2, 3 ini saya nih baru adik saya yang perempuan adiknya tetap dikuk, karena anaknya tetap buah umur 11 bulan siapa? saya iya kenapa ditinggal? ya makanya itu ya kan aslinya sudah adik saya yang ambil air tebu katanya, 11 bulan minum air tebu ya katanya saya air teh air teh, serius buahnya dibuang air teh, air teh minum pesawat dia oh berarti pada masa itu mungkin mamamu menyusui 2 orang anak mungkin kau yang 11 bulan dan yang baru lahir mungkin juga, tapi kan semenjak beliau hamil kan sudah tidak boleh kan ketika perempuan hamil, air asinnya itu tidak boleh lagi oh gitu iya beracun iya beracun katanya beracun oke oke pokoknya dikasih air sagu abang saya pokoknya air teh lah, saya inget air teh pokoknya teh apa namanya kalau air putih dari beras? air tajin air tajin air tajin ya itu kan suka dikasih ke anak kecil juga? susah juga beras tidak ada kan? emang kau makan apa di sana bang? jagung? saya tidak tahu kayaknya jagung serius, gitu-gitu sagu tidak, kupang tidak ada sagu di Papua itu kan adanya apa? ada pun nasi, nasi jagung kami iya nasi jagung dicampur nasi jagung, campur iwapye kalau beras iwapye iwapye nasi jagung sampai tue sampai tue sampai mati tetap disanjung berarti selesinya tanggal 25 ya temen-temen sampai ketemu lagi ya terus juga perjalanan seluruh banget ke sebelah bulan sabar dulu ini dia diem dulu sudah berangkat kan? sejelas yang anak keempat tidak bisa dipilih sama kakek dan nenek karena perempuan dan dia perempuan satu-satunya oke orang itu tidak melepas pilihannya ada di tiga laki-laki ini kan? nah, cara orang kakek dan nenek saya memilih itu adalah disuruh satu, dua, tiga, ayam siapa yang kakak itu kakek dan nenek ayam kira, jadi mereka itu ini cerita dari mereka berdua oke jadi mereka berdua ini kakek dan nenek? kakek dan nenek oke kakek dan nenek saya ini itu mereka berangkat menuju rumah rumah kami itu di jalan mereka bilang pokoknya kita masuk rumah anak siapa yang buka pintu yang duluan datang mau kita gendong itu yang kita ambil kok kayak kegiatan judi ya? ketika mereka buka pintu set yang duluan datang ke mereka dan digendong gak nangis ini saya akhirnya saya lah yang diambil oke tunggu dulu anak dua dan pertama itu selisih berapa? umur berapa? saya dan kakak saya yang kedua itu tiga tahun oke nomor satu? yang nomor dua dengan nomor satu beda dua tahun berarti kalau lima tahun? berarti enam, empat, sebelas bulan gitu lah ya waktu itu kejadiannya iya iya enam, empat, sebelas bulan enam tahun, empat tahun, sebelas bulan nah itu sekitar yang enam sama empatnya udah mulai tau malu-malu atau males-males iya sebelas bulan wajar gak nangis kayaknya ya yang penting digendong ya digendong tidak nangis karena saya gak ambil orang tua saya dengan tiga anak yang lain berangkat ke larang buka berarti kok kekurangan kasih saya ke orang tua lah lumayan emang berapa lama tinggal sama kakek dan nenek? saya tuh sampai tidak di masa-masa saya SD kelas tiga lah kelas itu saya tuh tidak tahu siapa bapakmu? saya pikir bapak mama saya kakek dan nenek iya kakek dan nenek walaupun saya panggil mereka kakek dan nenek ya tapi saya taunya saya anak bungsu di keluarga itu di keluarga kakek dan nenek kok berarti sama bapakmu adek abang? mirip kasus Deva ya kan kakek mamamu kakak ipar ya jatuhnya ya iya saya pikirnya begitu saya pikir itu ya paman aja tapi itu berarti kakek dan nenek dari bapak? iya tapi ini kakek dan nenek sepupu bukan kandung malah bukan kandung jadi rumit karena kakek dan nenek kandung baik dari ayah maupun dari ibu ibu semuanya di larang tukang dan lama kera semua di larang tukang dan lama kera iya nah ini kakek nenek yang adeknya adeknya kakek adeknya kakek adeknya kakek bapak saya punya mama iya nenek kandung saya punya adik ini dia adeknya nenek berarti adeknya nenek itu kan kalau yang kandung namanya dititipkan kalau kasusmu ini kau dibuang tapi saya sudah bercandain gitu sama ini sama anak-anak kakek nenek saya itu di bercandain ya kamu tuh dulu waktu kakek pulang bawa motor kawasaki bintar itu bawa motor hujan-hujan menemukan kau di got terus saya tuh sering tanya got yang mana yang itu jadi kalau kami beli minyak tanah jadi kami beli minyak tanah itu agak jauh dari rumah pakai dua jerigen gitu beli minyak tanah mereka selalu kasih tunjuk ada satu got yang gede banget nah di got ini nih jadi saya sepanjang saya hidup sampai saya SD lah sebelum saya akhirnya tahu oh saya punya mama bapak orang tua kandung nah itu saya percaya bahwa saya berasal dari got itu ih saya dulu ih untung bahkan sebelum pergi sekolah katanya kok cium tangan sama got itu ya sempat sempat cari berudu cari berudu cari berudu lagi gisah gitu dia berangkat dulu ya got dia kasus dia modelnya berarti sama kayak aku tapi kan aku udah besar kan iya tapi kan aku udah tua aku tuh tinggal kau udah tua dibuang udah gila memang kurang ajar kalau itu mah dia bukan dibuang emang dia skori aku lari dari rumah kabur-kabur aku gak usah diceritain gitu ya skori itu kabur dari rumah gak usah diceritain gitu minggat minggat aku SMA tuh tinggal di nenek tapi bukan nenek kandung adeknya nenekku nah gitu modelannya karena kau karena berantem sama bapak mencari pendidikan yang lebih baik aku bukan nenek bang terus kau kayak mana kapan kau mulai bisa akrab atau ini orang tua kandungku dan komunikasinya terjadi sebagai anak dan orang tua kelas 5 kelas 6 SD lah saya sudah paham lah sudah paham oh ini kaki dan nenek oh orang tua saya di Larentuka segala macam kemudian akhirnya SMP saya diminta sama ibu saya untuk sekolah di Larentuka kembali agar karena ibu saya merasa bahwa kasihan dari 5 anak ini cuma saya yang gak pernah hidup sama orang tua oke gitu juga caranya dibuka pintu siapa yang dulu nyampe sama mamakmu gak nangis gak harus dipilih gak harus dipilih berarti kau ngerasa bahwa eh bapakmu udah kita bawa pulang aja nih si Rahim nih gitu ya jadi SMP saya di Larentuka 3 tahun oh SMA? di saat dua kakak saya ini dua-duanya sudah dijombang pesantren? sudah pesantren kok sangren? kok sangren? jadi sudah tidak ada anak laki-laki di rumah saya di ambillah untuk menggantikan satpam satpam rumah iya suruh cari kayu bakar gitu-gitu tidak cari asam cari asam 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 kalian tidak pernah ya cari asam tau aku pohon asam tau pohon asam kan? iya cari asam buat? ya buat sayur asam itu banyak buat sayur buat kuah asam iya asam belembing wulung gitu-gitu atau asam potong bukan belembing wulung asam yang yang nipis kalau kita guna coklat ini loh asam potong kan? yang warna gelap iya yang potong kan? kayak Eda Mami tadi gede asam potong kan? oh asam potong yang dia punya daun kecil-kecil macam Putri Malu daunnya macam Putri Malu oh asam yang kecil-kecil itu? asam kecil apa? asam kecil apa? asam pohon asam? bentuknya kayak ada kayak kacang kan? kayak kacang dia iya yang begini nih iya itu pun dimakan langsung enak 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 apalagi kalau asam hutan manis sekali asam hutan manis? asam hutan gak manis sakit kalau asam hutan kesemutan ada ini asam baris ada tuh di tebet asam baris banyak kosan ada di tebet di tebet ada tuh asam baris iya betul eh tadi bilang kan kakak sama abang ke jombang ke jombang mereka nah di Larantuka eh di mana di Larantuka ya? Larantuka berarti mayoritas Islam atau katolik oh kalau Kupang mayoritas protestan oke kalau Larantuka katolik ada gak yang di pulau itu salah satu pulau yang ada mayoritas muslimnya? pulau apa gitu? tidak ada tidak ada katolik katolik disana protestan pokoknya flores timur katolik berarti kurang lebih flores timur katolik daratan flores itu katolik gereja daripada masjid iya tapi selu-selu aja? selu-selu aja selu-selu aja kampungmu muslimnya banyak juga? berapa persen lah kalau di Lama Kera 100% muslim oh Lama Kera di kampung Lama Kera Lama Kera Lama Kera bukan kalau Larantuka ya paling 10 rumah mungkin oh berarti kayak Tapanuli Tafsen lah dia berarti Lama Kera muslim-muslim Lama Kera itu merantau-merantau ke daerah-daerah iya sebenarnya yang sorry di Larduka bukan 10 rumah maksudnya di kelurahan saya yang di Larduka 10 rumah mungkin 10 atau 20 rumah nanti ada 10an lagi yang sebenarnya kalau di Telisik ya orang-orang kebanyakan orang-orang Lama Kera ada juga orang Jawa ada orang Bugis ada orang Jawa? ada lah orang Jawa dimana-mana betul orang Bugis maksudnya ada pecel lele lamongan gitu-gitu? ada hantu Sumiyati ada? hantu Sumiyati tidak ada hantu Sumiyati cuma ada di Buton kalau hantu GGCD GGCD cuma ada di Vak Vak guning-guning selang dalam nah tapi kalau tiap lihat-lihat pulang kampung itu kan di Larduka di Larduka atau di Lama Kera itu berarti kalau pulang kampung yang depannya pantai Larduka Larduka depan rumahnya pantai rumah saya pantai anaknya si Mada kan langsung dikasih main pantai belum katanya nomba ikan sekarang udah ha? nomba ikan katanya berguruh ikan paus iya katanya ngikutin jejak si Gundul katanya belum belum tapi udah ketemu Muala dia pisang Moana anjing bukan Moala tapi lu ikut pisang bukan Moana yang ketemu pisang Moana kan anaknya Ria Ricis kenapa? Mada ketemu beda bukan lagi film Moana Ria Ricis tuh kayaknya terinspirasi dari situ juga gak tau gue film Moana tidak tau ada anak pinggir pantai gitu dia iya yang itu inspirasinya bikin Moala karena Ria Ricis tidak lah Moala duluan Moala tuh bahasa buton artinya makan kalau tidak salah oh iya oh Moala tuh artinya makan kalau tidak salah tanya Ria Ricis eh bertanya dulu kalau kau ke Larantuka nah naik pesawat dari sini ke ke Kupang dari Kupang ke naik apa? naik pesawat juga sekarang udah bisa ada pesawat kalau dulu pakai ferry bandara di Larantuka? dari dulu ada tapi setelah Merpati sudah tidak ada bandara itu terbang kalah saya pakai buat latihan motor gitu bandara oh berarti sekarang pesawatnya apa? pesawat ATR gitu juga? mulai dari Susi Air Susi Air pakai akhirnya akhirnya bandaranya bandaranya difungsikan lagi lalu kemudian akhirnya Wings Air oh Wings sudah ada mahal gak sih? satu tiket dari Kupang Kupang ke Larantuka 700 oh gak terlalu Jakarta Kupang 5 menit Jakarta Kupang 3 jutaan wah satu orang satu orang oh pantas kau tadi ngajak-ngajak Benek Benek ayolah ada syuting apa lagi karena lumayan kalau pulang ya lumayan 99 pokoknya saya saya bertiga saya sindi Mada pulang pergi itu vario 1 lah kan betul sekali jalan ke Kupang 9 juta Kelaran Tuka 2,1 10,11 udah 11 pulang pergi iya betul sih vario 1 itu baru pesawat itu baru pesawat belum ada kalau pengen jajah belum jajah-jajah eh lebaran kemarin kok katanya ke bandara bawa vario memang ya katanya pukar tiket ya ambil aja ini bang antarkan aku berapa menit bang Kupang Larantuka 45 menit oh mbak naik pakai feri 18 jam kalau dari Kupang ke Larantuka kalau dulu-dulu gak ada cerita-cerita yang ada di VAKVAK atau mungkin di Papua ada yang di pesawatnya sambil bawa babi bawa apa kalau Kupang Larantuka tidak Kupang Larantuka tidak itu mamat mamat aja yang gitu tidak karena Kupang Larantuka karena dia ibu kota provinsi ketemu dengan ibu kota kaupaten jadi tidak terlalu oh Larantuka udah besar lah ya kalau di Papua itu kan bandaranya itu sampai ke kecamatan tingkat kecamatan gitu kan iya jadi mungkin orang yang berdagang juga naik pesawat iya dan tidak ada pilihan transportasi lain kalau mereka ada feri kalau kami masih ada feri masih ada apa jadi orang masih bilang ya kalau mau bawa hewan pakai feri kalau Kupang Alor berapa lama itu? Kupang Alor sama mirip-mirip sih karena cerita Hadi Arqiang tuh kalau mau beli barang-barang itu tuh harus ke Kupang iya betul barang-barang elektronik harus ke Kupang tapi di sana tuh di Alor gak ada tokonya ada tapi mahal merk-berk Cina betul kalau kita mau yang kayak Sony Politron Toshiba harus dari Kupang mau nanya aku nih kan kalau di materi sebelum merantau aku anggap Kupang baik-baik aja iya negara bukan negara daerah bukan yang gak tertinggal-tertinggal banget tapi setelah merantau ke Malang ke Jawa baru terlihat tertinggal nah aku yang mau tanya soal pantainya nih depan rumahmu tuh kan pantai kemana pantai waktu itu pasti aku anggap ya pantainya kayak begini dong harusnya dong setelah ke Jawa dua nah saya pertama kali ke Jawa ke Bali gitu pertama kali sampai di Surabaya kan ke kapal laut tuh saya dari Kupang dari Kupang tiga hari empat hari tiga malam sampai di Surabaya itu jam tiga subuh jadi saya tidak tahu kondisi pantai iya terus naik bis kan naik bis kakak saya yang nomor dua itu yang jemput kami naik bis set set saya tahu kalau ini Surabaya jadi kita naik bis ke Malang oke naik bis ke Malang naik bis jalan 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 tiba-tiba sampai Malang terus saya pikir kayak eh kok gak ada lewat hutannya kan kalau di Flores itu hutan semua kan ke kiri laran tuka kamu mere itu pasti laran tuka kita jalan rumah sudah habis hutan 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 baru sampai rumah lagi baru mau mere gitu nah Surabaya Malang rumah 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 tiba-tiba Malang lho kok tidak ada hutan saya mirip kok orang jawa bikin rumah sepanjang hutan lho gitu lho abu itu beranggapan kalau hutan ini penanda penanda antar wilayah betul masa sih ngebangun sampai antar wilayah masa antar wilayah itu siapa yang tinggal maksud saya mikir kayak laran tuka mau mere kan di hutan-hutan siapa yang mau tinggal di hutan gitu iya iya saya mirip orang jawa masa hutan-hutan mereka babat semua asik mereka tinggal di hutan semua gitu keren itu langsung gak ada hutan disini nah kemudian Malang tidak ada laut pertama kali saya lihat laut itu ketika diajak anak-anak kelas kami ke Sendang Biru ke Pulau Sempu Malang Selatan oke Sempu berjalan 3 jam capek baru saya begitu sampai saya bilang ya Allah lautnya begini sehingga kalian jauh-jauh 3 jam ini kita capek-capek untuk laut yang begini ini mending kalian ajak saya ke jatim parke itu masih mending saya coba tornado musium angkut ya musium angkut pada waktu itu belum ada oh jadi saya coba tornado masih mending tuh ok ok korak 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 itu gak ada disana iya memang pantai yang disempuh itu dibanding dengan yang di depan rumah di laran tuka jauh 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 apa nih jauh indahnya jauh lautnya biru di tempatmu iya pasir putih ini kalau pulau Sempu itu kan hanya di beberapa spot tertentu itu bukan ombak selatan kan iya laut selatan jadi tidak bisa dipakai berenang juga itu iya 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 tapi kalau di tempat saya itu kan selat selat air itu tenang sampai sepanjang mata kita melihat itu tenang lagi gitu dengan effort hanya 2 menit jalan iya 10 langkah dari teras rumah itu 10 langkah ini 3 jam capek-capek iya pas kalau lihat gini tapi gak dimanfaatin pantai-pantai di laran tuka itu untuk wisata sampai saat ini belum sih cuman anak-anak orang Taruna rajin membersihkan kemudian kalau ada yang datang berwisata disitu atau makan-makan disitu ya apa tidak dipukut biaya cuma celengan gitu doang iya seikhlasnya bukan objek wisata berarti iya bukan objek wisata semuanya dikelilingin pantai jadi ngapain ya ujung ke ujung masalahnya berarti sampai malang culture shock nya banyak ada bang ya banyak lumayan kayak mana terkejutnya ya ya yes and do yes and do berarti sering MC juga seringnya grup kalau bintang emang kan emang sendiri iya gak bisa culture shock nya apa bang culture shock oh ini saya tuh suka sekali malang itu istilah mereka makan tuh ambil sendiri oke persmanan iya enak sekali sama Jogja juga jadi lauk diambilin sama ibu-ibunya ini tapi nasi tuh selalu kita ambil sendiri dan bebas bebas mau segunung apapun harganya 6-6 ribu itu betul iya saya suka sekali tapi rasa aman aman oh rasa kan di lauk lauknya aman ini penting setelan karbo iya yang penting yang penting bagaimana kita memanage lauk ini pas dengan nasi iya karena kan kalau aku kayak gitu juga tapi rasa gak aman iya manis terlalu manis gak cocok rasa makanan oh iya kalau rasa iya makanya kalau saya jadi kalau saya pertama kali coba sayur kangkung di Malang macam kangkung pakai air teh gitu manis sekali manis sekali kan manis sekali tidak aman tapi saya lalapan-lalapan lah jadi tidak sayur-sayur awal-awal itu lalapan-lapan jadi saya pesan mujahir goreng mujahir bakar gitu kan segini nih mujahirnya atau bawal gitu ini nih nasi dua piring cukup ini jadi nasi satu piring pertama yang sisi bagian sini sisi bagian ini untuk sisi side b untuk piring kedua sangat bisa di diatur itu sangat bisa tambah pun harga tetap sama kan kalau nasi iya boleh tambah dan saya sudah terbiasa di keluarga di keluarga itu dulu kan misalkan kan ikan satu potong itu buat kami semua kan iya iya berlima buat berlima bahkan buat orang tua juga oh gitu iya kan kami bertujuh itu kalau ini ikan satu potong itu untuk tujuh iya kadang-kadang jadi ada yang dapat mata gitu enggak lah udah dibagi lah itu ikannya tapi kan ikannya gede-gede bang iya nah dibagi-bagi jadi satu orang itu hanya bisa dapat satu potong iya kalau dua potong nanti yang lain tidak dapat ikan iya betul nah karena sudah kebiasaan begitu saya tuh pandai sekali memanage lauk iya tau kapan lauk ini akan habis bersama nasi yes saya paham betul nasi segini, lauk segini cukup matematika makanya begitu saya ke Malang nasi ambil sendiri bilang woi ini mantap ini kota kota pendidikan mantap bang secara ekonomi keluarga bang aman bang maksudnya abang sampai kuliah berkecukupan kan pas-pasan atau minim atau kurusnya saya tuh tidak tahu 5 anak soalnya saya tidak tahu ya keadaan orang itu ya karena mereka tidak pernah cerita kalau mereka susah uang juga kan sebenarnya tapi PNS ya tapi PEP aja mereka selama ini tidak pernah bermasalah gitu sama pendidikan anak mereka tersenyum mereka tersenyum lebih banyak tersenyum sekarang sekarang karena anak sudah lima-limanya sudah kerja semua dulu overthinking iya dulu waktu dua masih di jombang eh tiga-tiga lah kami bertiga ini oh itu yang paling sulit tuh kami bertiga kuliah di Malang tiga-tiganya cowok yang cewek yang anak keempat dia bidan sekolah bidan di Malang eh di Akbit di Kupang nah yang bungsu SMA pada waktu itu aduh semuanya lagi membutuhan biaya pengeluharan itu ya semuanya wah itu itu lumayan tuh bapak apa sih guru Bapak PNS iya PNS apa pendidikan di sekolah mama guru bahasa Indonesia guru bahasa PNS juga tapi kenapa matematika bang saya eh karena saya disuruh ambil bahasa Inggris saya tidak mau saya disuruh bahasa Inggris saya matematika deh saya bodoh sekali bahasa Inggris aku sih mending main bola ya kawan-kawan tidak jadi apa-apa juga jadi sebenarnya matematika bahasa Indonesia dari sekolah sudah suka matematika memang harus ada itu itu apa itu ini Naga Sari ini namanya Naga Sari dikit-dikit katanya pandemi harusnya ini sampai habis sutik tidak ada nasinya dari sekolah gitu udah suka matematika gara-gara guru saya karena jadi menurut saya guru matematikamu guru saya dari SD sampai SMA itu guru matematika khususnya itu guru yang saya suka walaupun ada kawan yang tidak suka ya iya kan tidak semua jadi suka matematika betul-betul tapi saya suka karena bapak guru itu ibu guru itu saya suka akhirnya kemudian saya jadi suka matematika karena gurunya karena gurunya kenapa? berarti dia pembawaannya enak ngajarinnya enak iya menurut saya iya dan mungkin karena kau suka matematika juga bang jadi gurunya gimana iya mungkin karena saya juga bisa akhirnya jadi saya suka kalau saya tanya apa tuh dia jelasinnya tuh runut banget pelan-pelan jelas yang kalau saya dijelaskan guru lain belum tentu saya mengerti tapi kalau dia yang jelasin oh iya oh iya berarti Abdurni di kelas pada saat pelajaran matematika termasuk salah satu murid yang dibenci oleh murid lain? tidak juga sih misalnya kadang-kadang ada yang senang banget sama matematika teman-teman nanya hmmm caper nih nanya-nanya mulu nih hmmm oh enggak saya itu nanya tidak tidak langsung amser sekolah bukan saya ke kemeja kemejanya oh berani ya saya kemejanya jadi kadang dia suruh kerja soal gini-gini gini nah tidak bisa kan dia suka keliling-keliling kan begitu dia lewat bangku saya saya tanya pak ini kenapa begini ya kenapa begini ya gitu-gitu nah itu dia jelasin itu SMK tuh? mulai dari SD mulai dari SD mulai dari SD saya tuh suka suka bertanya karena menurut saya kayak eh langkah-langkahnya tuh bisa dipelajari gitu oh kita tahu oh abis ini tuh begini abis ini tuh begini algoritmanya tuh jelas gitu iya iya ketimbang bos Indonesia ya eh ketimbang bos Indonesia di banyak tempat di banyak tempat dur hampir di mana-mana itu banyak sekali guru matematika yang Batak apakah kayak mana orang ada nggak orang Batak di sekitarmu di sana nah nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali temen Batakmu pertama siapa? di Malang mungkin ada? enggak? temen Batak saya pertama Irol Nasution lah Irol Rujak Dower Rujak Dower itulah temen Batak saya pertama itu oh iya dari Medan juga itu emang iya yang Kripik Apel itu Kripik Apel oh Rujak Dower iya itulah pertama kayaknya temen Batak pertama karena di kelas kami kelas saya itu tidak ada orang Batak iya iya ada mungkin tapi dihukum kan dosen ah orang Batak dihukum karena apa? maupun tas hukum oh iya 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 karena ada masalah karena desibilnya ketinggian jadi dihukum nah itu dia itu Irol Irol pertama kali kawan Batak pertama kawan Batak pertama itu Irol Nasution bayanganmu tentang orang Batak apa bang? tapi mungkin ada kawan Batak yang lain tapi mereka tidak Batak karena sudah lahir di Malang iya iya mungkin 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 Irol itu yang pertama kali maksudnya yang logat saya bicara betul-betul dengan orang yang logat Batak Irol Batak gak? Batak? Nasution Batak lah Irol Nasution ya? dia dari manajemen helpet kalau gak salah rumahnya iya iya ya pokoknya ngomongnya begini-begini lah iya iya ngomongnya begini-begini lah dosen-dosen pun gak ada bang? gak ada kamu kuliah di mana sih? Muhammadiyah Malang Muhammadiyah Malang UMY UMN 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 Iya kalau kayak penetapan-penetapan apa lebih banyak lebaran kok berarti ikut Muhammadiyah Muhammadiyah biasanya Bang berarti itu pula dasar maksudnya kok terdiri kali kamu ikut siapa aku ikut dia kalau ada project baru itu tuh belum dijawab Star Vision berarti Star Vision kalau itu bukan-bukan dia Star Vision dia apa namanya apa yang perspektif kalau ada orang Batak apa gitu eh misalnya bisa dulu nonton di TV orang Batak begini ternyata pas ketemu gimana gitu ada-ada ada proses-proses begitu nggak yang terjadi nggak ada saya tuh di kepala bahasa orang Batak tuh lucu karena karena di TV begitu lucu jadi tidak ada waktu ketemu si Irul ini lucu pas sesuai sesuai dengan dugaan iya lucu ngomongnya lucu lucu-lucu aja sih pakai kayak dia tuh Bang pinjam kereta Bang pinjam keretamu Bang nah itu tuh menurut saya lucu karena karena kan itu motor itu motor pinjam kereta tuh lucu tahu karena sering tahu di perantauan itu Timur dan Batak bertemu jadi akrab itu sering sekali iya kan nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi background apa tapi sering jadi akrab gitu seringnya cocok gitu ya entah dengan gaya bicara yang tinggi ataupun tegas enggak marah enggak apa enggak gampang sakit hati gitu-gitu lucu saya lucu sih kayak kayak sama babes siap itu itu lucu juga siap-siap maksudnya sudah karena siap-siap B makan siap-siap ayo makan siap-siap Oh sudah maksudnya udah siap makan ya sudah sudah siap saya ayo kita makan padahal udah selesai maksudnya sudah selesai siap-siap mulai ini Malang ya Malang ya Malang 12-12 karena apa tuh momennya momennya karena Ari Kliting mengajak saya stand up ketemu Ari Kliting di di Malang di itu anak buah saya sebenarnya serius dia-dia boleh senior saya di stand up komedi tapi tapi kalau diurusan Juventini Juventini dia jenis saya Ari Kliting datang Nobar itu saya tuh sudah kapo apa itu kapo itu dia pemimpin 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 di setiap sesuatu kaponya Malang kaponya Juventini itu sering jeda babak itu kami sering bawa kuis-kuis bikin lucu-lucu jeda babak hadiah muklah topi shal apa gitu-gitu bajunya jenis satu waktu si hari Kliting inilah dapatmu ah disitulah saya kenalan sebelum Oh ini kenalan-kenalan Oh ternyata lebih tua dari saya kan oh Bang Ari ternyata ini ini gitu-gitu tapi secara Jopet ini dia junior-mu junior saya lah junior umur-jauh-jauh secara umur dia di atas nah lalu kemudian dia ajak stand up dia ajak bilang ada stand up Indomalam kenapa diajak kau kenapa dia nggak ngajak yang enggak sebenarnya dia ngajak semuanya buat nonton karena stand up Indomalam juga masih sepi ya maksudnya ini komunitas bola kalau semua datang nonton rame tapi dia naik naik dia open naik dia ya dia bilang dia mau pamer aku lucu lho dia bilang nanti hari Jumat ada open mic stand up Indomalam ayolah nontonlah anak-anak datanglah kami datang rame-rame hari keriting naik lucu lucu terus lucu terus MC nawarin apa nonton ada yang mau naik gitu-gitu kawan-kawan ini loh iya dan sering bawain kuis lucu tapi kan itu lucu-lucu yang saya nggak tahu sense of humornya gimana dimana ya lucu-lucu biasa biasa-biasa aja sebenarnya bid pertama menaik terus kalau naik tapi malam itu naik nggak siap nggak ada materi apa-apa saya lupa pokoknya ada empat menit lah ada rekamannya temen saya rekam itu empat menit saya cuman ngomongin bola kebiasaan kawan-kawan saya ini nonton bola yang sebenarnya tidak lucu cuman itu karena saya ngomongin saya ngomongin mereka jadi mereka ketawa mereka tahu kajian lain ini lokal joke sebenarnya itu penonton yang lain nggak tahu itu apa kejadiannya dia nggak tahu orang nonton bola tuh kita teriak-teriak di layar kaca tuh kayak apa dia nggak orang yang lain nggak tahu kan nah habis dari situ kebenar diketing bilang kalau kamu belajar stand up ikut sharing hari Rabu katanya selalu ya sudah hari Rabu saya datang tuh disitulah hari Rabu saya datang itu baru saya tahu Oh nulis Oh ada set-up Oh ada pancelan Oh ada premis Oh bikin materi itu oh gini tapi itu pun saya masih belum mengerti tuh nah lomba BKKB ini yang kau nyayur kali berapa puluh juta itu lomba pertama itu sudah lomba ke-4 atau ke-5 gitu jadi awal mulai dari ketemu Ari di nonton jumpa diajak hari di jerumuskan stand up lah Iya sekarang bikin spesial diajarin diajarin apa yang kedua nih udah spesial showmu kedua yang pertama hari Rai yang kedua ini pahlawan perlu tanah jasa ini terinspirasi dari bapakmu Bapak saya kan PNS iya sebelum itu dia kan kuliah matematika ya jadi guru cita-citanya jadi guru karena matematikanya pendidikan kan bukan murni kan bukan pendidikan matematikanya SPD saya bencil bapakmu sama aku nggak jadi guru pada akhirnya sekarang tidak lah sebelum iya bapak tuh lebih terbuka mama sebenarnya yang tidak setuju saya stand up itu berarti ada momennya beres kuliah dan stand up Iya jadi saya kan S1 lulus S1 saya lamar anak orang itu ya yang ditolak stress lah saya kan di Malang kayak aduh saya itu sudah mau tanda tangan kontrak dengan salah satu perusahaan lah perusahaan di bergerak di bidang perbankan Oke di Malang di Surabaya di Surabaya Oke saya sudah ditunggu pokoknya begitu lah pokoknya wawancara sudah pokoknya tinggal hari Senin apa selesanya saya ke kantor sana untuk tanda tangan kontrak tapi kemudian hari Minggunya sih ditolak itu kan ya yang abang ngelamar terus ditolak ya terus saya mikir kayak kalau saya ditolak ngapain saya kerja gitu orang saya kerja itu niatnya mau nikah ya kalau itu ngapain saya kerja gitu nggak jadi kok datang nggak jadi saya datang terus itu kerjanya saya nangis aja abang tolak mentah-mentah situ tawaran itu tuh saya tidak datang pokoknya saya jadi berangkat mereka cari saya dimana gitu saya udah tahu lamarannya itu kontrak itu iya iya terus nah kemudian ah masa terberat satu galau tuh galau terus ibu saya itu kasihan karena dia beliau tahu sekali masalahnya itu sampai telepon tuh denger suara ibu aja seluruh nangis langsung nangis gitu-gitu akhirnya ibu saya merasa kalau ini anak kalau nggak ada kegiatan selesai takutnya dibunuh diri gitu lah akhirnya ditawarin ibu saya S2 tidak gitu kok S2 aja biar ada kegiatan di Malang sebelahnya sudah kalau gitu sepanjang S2 nangis terus dari pagi itu masih galau masih galau saya daftar S2 ikut-ikut MPD MPD ikut tes apa segala macam tuh tidak terlalu penuh persiapan iya akhirnya menjalani itu nah sembari kuliah sudah S2 itu saya kenal stand-up komedi ini sudah S2 sudah jadi kapo sudah S2 sudah ini sudah bandel sudah bandel sudah sampai ada kasus Oh iya itu itu mas sekarang-sekarang ini urusannya sama show show ini apa judulnya pahlawan yang kita tahu kan pahlawan tanpa tanda jasa yang mana itu sudah dihapus sama negara Oh sekarang udah nggak ada tagline itu ya jadi Engkau Patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa nah tanpa tanda jasa nih sudah dihapus sama negara jadi gimana sudah diganti menjadi pembangun insan cendekiah Oh enggak banget langsung diubah bangsa diubah pasal 2007 aku coba kan Oh gitu Engkau Patriot pahlawan bangsa pembangun insan cendekiah jadi PIC sekarang pembangun insan cendekiah sekarang jadi PIC itu aslinya apa penanggung jawab person in charge kayaknya deh iya 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 betul pembangun insan cendekiah tuh person in charge saya pakai jadi bitah masuk saya pakai jadi bingung jawab kan udah di ngkau Patriot pahlawan bangsa person in charge nggak masuk nadanya tapi nggak masuk nadanya karena saya menyanyi kalau nyanyi fokusnya dulu 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 guru-guru ini apa kenapa harus bikin show soal guru nah karena menurut saya dengan segala macam permasalahan pendidikan yang kita tahu dan segala macam menurut saya jantung utama itu guru ya karena kalau guru keren kita mau kayak gimana pun pasti keren di setuju karena bayangan guru itu ya saking enggak 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 bona fitya yang kita udah jadi rasanya umum gaji kecil hidup susah segala macam orang yang masuk guru aja bukan bibit yang paling unggul di tunggul dari SMA nggak mungkin mereka cita-citanya saya guru masuk akal ya keguruan itu menjadi pilihan sekian pilihan kesekian alternatif lainlah setelah dia ditolak dari kedokteran dari teknik dari arsitek dari psikologi mungkin bahkan murni lebih menarik daripada pendidikan karena murni bisa kerja di perusahaan minyak apa gitu-gitu tapi ya kan saya juga tidak mau jadi dokter eh tidak ada duit jadi dokter oh tapi pengen jadi dokter pengen oh jadi pilihan kesekian juga ini matematika pendidikan ini kemarin iya berarti tapi bukan bibit unggul juga abangnya iya 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 terus lanjut-lanjut masuk ke situ betul nah lalu kemudian ketika karena guru itu tidak profesinya tidak tidak semenarik itu tidak seksi itu ketika kita melihat akhirnya orang juga malas untuk ini ke situ juga tidak terlalu banyak yang bibit unggul guru ke sana ah ya hasilnya juga mungkin ada yang bagus sekali tapi banyak juga yang tidak kayak misalkan pemerintah tuh kan bikin program ada P3K istilahnya P3K itu apa gitu ya pertolongan pertama pada kecelakaan bukan-bukan dia kayak penggantinya ASN program-program-program-program di kontrak lima tahun oke honorer tapi ya ini lebih baik dari honor ya paham-paham lebih baik dari honorer di kontrak lima tahun bahasa kasarnya outsource lah tapi jadi guru-guru outsource nah itu pemerintah bukan Rp60.000 lowongan yang daftar Rp17.000 pemerintah bukan Rp60.000 yang daftar Rp17.000 kenapa kenapa ya saking susahnya gajinya rendah apa gimana ya mungkin-mungkin karena lulusan guru juga tidak banyak itu bukan jurusan yang yang orang-orang pengen masuk rame-rame ke sana itu Rp17.000 pun belum diseleksi ya kalau diseleksi kalau kita seleksi lagi cari yang bagus belum tentu semua itu masuknya di 1700 betul bisa gitu nah jadi menurut saya ya harus dibikin bagus nih gurunya maksudnya orang kalau melihat kayak enak ya kalau jadi guru bisa punya mobil misalkan iya iya Sejahtera lah Sejahtera ya jadi guru gajinya gede ya Aduh aku mau mau jadi guru ya akhirnya merangsang orang untuk bercita-cita menjadi guru jadi guru abdur juga pernah diajak kerjasama sama Kemendikbud sama TVRI mantul mantul ya itu waktu pandemi kemarin kan matematika mantap betul itu dibikin karena pandemi pandemi kurikulum itu kan diubah dari kurikulum apa tuh dari kurikulum 13 ke dari kurikulum 13 ke kurikulum 13 yang disederhanakan karena pandemi darurat kurikulum darurat lah nah mantul salah satu yang mengisi itu juga karena harus belajar dari jarak jauh ya dibikin medianya aku ngapain kau nonton nggak ada kerjaan kalau pandemi itu memang enggak ada bintang emon bintang emon ada kerjaan banyak sekali lanjut 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 berarti show ini adalah ya isinya keresahanmu soal ini semua ya soal guru jadi guru dan lingkungannya sebenarnya dari awal aku tak pernah pertama pertama dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu oh hanya terhadap itu ular berbisa ya bukan itu halo halo ular berbisa beda lagi beda lagi dulu aja satu Indonesia ngata-ngatain saya puljamil kayak begitu sekarang apa nyanyi apa nyanyi apa nyanyi tapi itu hello ular berbisa itu beda-beda ular berbisa seperti ular yang sangat berbisa awalnya yang tadi dari awal aku tak pernah percaya kata-kata armada ketauan kamu ketauan kamu ketauan ada itu ya armadanya ganti republik mata-mata lagu mata-mata berarti ini keresahanmu dari awal keresahanmu soal soal guru dan lingkungan iya jadi dari awal materi ini liriknya wuuhu kamu ketauan mata-mata band-mata 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 lanjut 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 pukul aja kan ini pengen juga pukul ada lagi dan dan oh ya ada dan dan itu lagu dan satu ini mau cerita kita PPTJ apa mau lirik-lirik lagu nih apa tadi ya ribas cilapop tahu nggak guru dan lingkungannya iya iya guru dan jadi dari awal-awal materi itu ada desain tanggung dari segala macam eh penonton tuh seperti masuk ke sebuah ruang kelas Oh makanya saya minta kalau tidak memberatkan teman-teman datang pakai baju putih Oh gitu ya baju putih aja ya jadi seperti menyambut ada kayak ada jam kosong kemudian ada satu guru piket masuk ngomong sembarangan gitu kan kalau jam kosong ada guru piket masuk dia ngobrol yang tinggi anak-anak jangan main aja gitu ya saya berisik ya guru pengganti diusahakan pakai baju putih ya di tanggal berapa Jakarta 25 Februari 25 Februari sejauh ini ini kan waktu kita syuting kota mana aja yang udah dan sedang yang waktu ini sudah Surabaya dan Malang minggu ini saya berangkat ke Jogja Semarang Jogja Semarang empat kota berarti lima kota saja Jogja Semarang terus Bandung Bogor habis itu baru Jakarta Jakarta tujuh Oh jadi Jawa Timur Jawa 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 Barat Jakarta yang gitu ya dari sana sini dan Kulau Jawa doang karena memang uangnya cukupnya segitu doang tapi keren banget tuh punya bus sendiri yang kerennya kayak promo film karena kalau di hitung-hitung pakai pesawat kami itu hemat sekitar 14 juta matematika juga ternyata nggak keren karena ekonomi busnya keren itu kan ada barcode disitu itu barcode untuk apa ke halaman kita bisa donasi Oh donasinya itu untuk orang-orang yang buat beli tiket bukan-bukan kita bisa untuk donasi guru honor akan kirim ke guru honor di mana ah nanti kami kerjasama kita bisa karena kami dari comika tidak punya data untuk kesana kami butuh orang lain nih Nah akhirnya kami gandeng kita bisa gila kerennya 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 serbiasa ya 25 Februari di di teater besar Taman Ismail Marzuki terbesar tiket cekini di loket.com loket.com Bandung gapan Bandung 11 Februari 11 Februari Bogor 12 Februari Oh berarti kita Jogja Jawa Tengah eh Jogja besok 4 dan 5 Februari 4 dan 5 Februari nanti malam nanti malam nanti malam kalau nggak sempat kita ke Bandung aja kali ya Iya makanya kubilang apa kita ke Bandung nontonnya itu buat pasukan bermarga tanggal 4 tanggal 5 itu Jogja Semarang Jogja Semarang Jogja Semarang kalau yang banding dan Bogor 10-11 Februari masih ini tayang udah lewat semua itu enggak lah iyalah ini tayang 26 Februari ya pokoknya udah selesai kami tayangkan ini kita tayangkan di tanggal langsung besok langsung edit langsung aja gelondong coba enak sekali wakain terus tanggal 6 ini bakal tayang tanggal 6 langsung edit lah sore ini tayang bisa hari ini eh kalau mau tayang hari ini instastory dulu mau enggak ayo instastory apa ini tayangan ini kita taruh instastory mau enggak jadi tayang hari ini tapi udah lewati udah lewat yang di Jogja Semarang tapi bisa ditonton di 10 dan 11 di Bandung dan Boor versi audionya bisa Isya nanti bisa tayangan audio bisa versi audionya di Spotify di radio Jambi bisa didengar di radio Jambi ya tapi soal jadi guru kok masih punya cita-cita ini apa namanya terbaik masih tapi ya guru kan enggak harus di sekolah PNS masih masih asalkan jam-jam mengajarnya bisa diatur jadi dosen tamu gitu kali ya ya saya masih masih rindu ngajar seneng ya sempet 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 dulu sempet sempet gajinya 120.000 per bulan lah 120.000 perbulan seminggu kosanmu berapa waktu itu kosan saya saya tidak saya tidak main perbulan saya bayar setahun 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 1,1 lebih baik daripada kosanmu 1,8 masih cukup tapi gajinya setahun kan 1,2 1,4 40.000 ya emang masa ini jajan 200.000 setahun emang makannya gitu emang makannya gitu kok ya kan nggak untung ada stand-up kok ya jadi lumayan ya dulu ya Iya makanya makanya daerah itu ya makanya kadang-kadang saya sering tinggal kelas Oh kan saya itu megang megang kelas tiga mereka mau UN SMA SMK jam tambahan juga jadi jam sekitar jam 2 sampai jam 3 setelah mereka pulang sekolah juga gitu tambahan untuk latihan-latihan soal dan segala macam segala macam Oh persiapan-persiapan UN betul kadang-kadang komunitas ada dapat job jam 1 siang Oh tinggalkan itu ada momennya ini dong udah stand-up udah masuk TV tetap ngajar Oh tidak yang itu saya sudah di benar-benar Oh sudah dikeluarkan keluarkan dari tempat ngajarin iyalah orang cuman berapa hari Senin Selasa Rabu saya di Malang iya sisanya kan peping ya iya harus karantina tapi jujur ya memang kita tuh kalau Abdur yang bikin tuh kita sangat-sangat pengen nonton ya karena orangnya aku pinterkali kan otaknya tapi bang jujur banget itu kan aku komik-komik aku komik digital downloadnya lu apa Abdur ya kutubu orangnya ada bagus tenangnya bagus judulnya jelek iya kami kemarin ngebahas-bahas soal judul Rewrite soalnya kurang salah satu show yang judulnya paling jelek kata adik-kata mending tulis mending tulis ulang lebih enak didengar dari Rewrite pahlawan perutara jasa bagus-bagus yang show ketiga bagus ya ini bagus so ketiga nanti black campaign kampanye gelap mending lebih bagus bagus lebih bagus ini tahu sudah jadi lagi desainnya Oh enggak ini garis bawah garis bawah udah aku beli juga Pak itu aku beli Rewrite aku nonton di channel download saya support lah tetap cari di sponsor lah ada yang kecil-kecil aja tapi ya sponsornya agak lain aja ya boleh boleh-boleh mau makan siang makan oh boleh-boleh makan belum ada boleh lagi murah makan belum ada apapun ya buat memperingan produksi boleh warung ucok mau dapat itu rokok dua bungkus boleh tapi logo full sama durian udah durian kupas durian kupas durian lucu suka ah yaudahlah kalau suka Terima kasih Bang Abdur teman-teman kau nggak memberikan apamu jadi gini siap ini gini Bang anak yang lahir di kota Larantuka kupang kupang udah salah sempat balik ke Larantuka SMP diem dulu boleh background orangtua pendidikan S2 matematika di Malang merantau dan sekarang menjadi Abdur yang sangat kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah toko suka anis Bang kok kok suka anis nanti dulu nggak usah diarahin orang lagi ketua lebih suka Anis apa Amin Rais nanti dulu nanti dulu ini dulu kita ngobrol dulu Abdur kenapa milih Prabowo daripada Jokowi nanti dulu aja nanti dulu aja ini dulu tapi tapi lagi kan setim sekarang saya tidak mau lagi terus dia udah habis diisapnya baru di baru dielapnya tadi dia minta kata-katanya udah dikasih nih kata-katanya Bang kok tuh termasuk yang kami idolat sebenarnya apa prinsip hidupmu iya bang bang sebenarnya apa itu apa prinsip hidup selamai hidup yang kau pegang karena durasi udah kepanjangan ini dari Larantuka sampai kau di Jakarta sekarang punya istri anak bikin sos spesial kayak sekarang mengkritik pemerintah eh tidak ada apa ya kalau tidak prinsip hidup ya pokoknya hidup selu aja gitu jangan ngoyo aja aja bikin orang ketawa tapi pulang bisa tidur-tidur nyenyak jadi tidak usah cari tidak usah bikin ketawa yang kita pulang jadi nggak tenang ya emang ada yang gitu saya tidak tahu ya mungkin ada tapi saya 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 takut yang gitu-gitu saya itu pengen tetap abis ketawa-ketawa pulang tidur sama anak istri tenang gitu pokoknya kau nggak mau ada kerjaan yang kau kerjaan dari kerjaan itu pulang kau nangis Iya betul betul gitu ada banyak yang gitu namanya hidup kan jadi ledit flow aja yang penting bang lagi ya ledit flow seperti asap-asap ini asap apa asap asap gitu makanya teman-teman nonton ya pahlawan perlu tanda nyasa di kota-kota dan cek Instagramnya Abdur nanti kami letakkan posternya di sini ya di sini dan juga di mukanya sini ya jangan kemana-mana di sini sini ya di sini kita kita sootkan pasukan bermarga mari kita sootkan Abdur yang di kota-kota yang tertera tapi ada Bandung Bogor Jogja Semarang dan Jakarta yang bakal di jalan-jalan ini bahas apa dia mamat-mamat bahas-mamat bahas paratus dan bahas ini juga ada keriting juga bahas ini juga ya bahas-bahas belum ada ini lama terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ade abang ade abang tahu abang awak katamu abang ade sekeluarga apalah ini apalah ini ya